Di situlah kilaknya kita kan, bagaimana dorongan seksual yang waktu itu enggak mungkin bisa tertahan kan. Melihat adegan film porno yang diputar malam mati juga. Iwan, sebut saja begitu nama pemuda yang duduk di semester akhir sebuah perguruan tinggi di Pekanbaru ini. Pria yang tengah menyusun skripsinya ini terpaksa berurusan dengan polisi karena mencabuli bocah lelaki tetangganya. Parahnya, terhitung telah empat bocah menjadi korbannya. Usia mereka antara 10 hingga 15 tahun. Yang lebih memalukan lagi, pemuda ini kerap disapa dengan panggilan ustadz oleh bocah-bocah yang menjadi korbannya. Ia pun dikenal sebagai pemuda alim oleh para tetangga. Tapi perbuatannya tak bisa digolongkan sebagai perbuatan baik. Di situlah kilaknya kita kan, bagaimana dorongan seksual yang waktu itu enggak mungkin bisa tertahan kan. Melihat adegan film porno yang diputar malam mati juga, ya enggak sadar lagi. Tapi polisi tak mau terkecoh oleh penampilan Iwan. Lewat laporan seorang warga yang anaknya menjadi korban, polisi berhasil mengamankan Iwan sebelum ia dikeroyok masa. Iwan pun langsung digelandang ke polsek tampan. Dengan adanya laporan ini kita terima, kemudian setelah kita minta keterangan terhadap orang tua dan pelapor lainnya, ya kita sekarang mengembangkan. Kita mengembangkan kasus di sini, kemudian kita coba pada malam harinya kita untuk menangkap pelaku. Hilaf itulah alasar Iwan, melakukan perbuatan busuknya. Meski telah empat bocah lelaki menjadi korbannya, Iwan tetap berdalih, perbuatan itu ia lakukan secara spontan dan tanpa rencana. Iwan pun mengaku ia hanya merabah-rabah sang bocah tanpa bermaksud mencabuli. Perbuatan itu pun dilakukannya hanya sekali, bukan empat kali seperti yang telah dituduhkan kepadanya. Tentu saja polisi tak mau langsung percaya. Meski hanya satu korban yang melaporkan kasus ini secara resmi, hasil penyelidikan polisi mengungkap, Empat bocah menjadi korban Iwan. Polisi pun menduga selama setahun Iwan tinggal di lingkungan itu, sudah lebih banyak lagi bocah lelaki yang telah ia perlakukan tidak senonoh. Karenanya, apapun pembelan Iwan, polisi tetap akan melanjutkan kasus ini ke pengadilan. Membenturkan pasal 293 dan pasal 281 KUHP, dimana pada kejahatan yang diatur dalam pasal ini ancaman hukumannya lima tahun penjara. Dan Iwan pun hanya bisa pasrah menjalani hukumannya. Meski mengaku tak sengaja, perbuatannya tetap menimbulkan derita dan trauma bagi korban-korbannya. Iwan harus terima. Mendekam di balik jeruji penjara untuk bertanggung jawab atas perbuatan busuknya.